Masyarakat rame sekali untuk mengambil air di Sungai Kali Kodok. Banyak sekali para masyarakat untuk mengambil air yang memakai galon. Tempatnya di desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Banyak sekali para pengambil air tersebut dari jauh-jauh atau desa-desa lain. Air tersebut dipercayai bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Tak henti-hentinya para pengambil air silih berganti. Para pengunjung yang mengambil air disugui pemandangan alam yang sangat bagus dan yang masih asli. Di sana juga ada tempat untuk mandi para anak-anak maupun orang dewasa. Dipercayai juga setelah mandi di sana banyak yang merasakan badan terasa enteng dan ringan sehingga para pengambil air rela berantri sampai panjang untuk bisa mengambil air pancuran Kali Kodok. Saya punya penyakit sakit gigi dan rimatik peberinu. Moga-moga insya Allah dari sumberan air dan minum air dari sumberan Kali Kodok. Moga-moga hilang penyakitnya. Terima kasih dari Martono. Ya terima kasih saya dari Kecamatan Pantes Aji, Kabupaten Jepara, tepatnya desa Kawak. Alhamdulillah sementara semenjak saya mengkonsumsi air sunai Kali Kucom atau dikatakan Kali Kodok yang sudah bisa terbukti dan dapat kami rasakan. Yang punya keluhan asam lambung, maupun rematik, bisa ginjal, sudah dibuktikan. Sangat dirasakan sekali manfaatnya dan bisa meringankan apa yang menjadi keluhan mereka dan teman-teman. Dengan adanya pancuran Kali Kodok, pemuda sekitar bisa memanfaatkan kotak amal. Dan dengan ikhlas para pengunjung mengisi kotak yang telah disediakan. Hasilnya uang tersebut guna untuk pembangunan lokasi pancuran Kali Kodok. Riono Media Suara Mabes melaporkan.